Iya berbicara mengenai bobot tubuh memang ini agak sensitif ya untuk saya kaum hawa Kamu gimana kalau saya bilang misalnya eh kamu gemukan nih ratu nih gitu Gak apa-apa sih kalau saya Oh bener gak apa-apa Karena saya maksudnya saya itu memang mungkin ini kali ya apa bawaan jadi tidak pernah gemuk yang sampai Kamu belum pernah kerasain sih mungkin Belum ya Tetapi ini apa namanya menjadi sebuah dilema sendiri bagi banyak perempuan Bukan sedikit saja ketika kata-kata gemuk ini gitu ya bahkan juga bisa menjadi kata-kata yang membuat mereka hilang percaya diri Dan pada akhirnya tidak produktif dan bahkan ya malahan semakin membuat minder gitu kan Nah tapi ada beberapa teman kita yang malah bangga dengan kegemukan Bahkan mereka tergabung dalam sebuah komunitas namanya extra large community Mereka percaya kalau cantik itu gak ada urus aja sama ukuran tubuh Dalam bukunya bahkan disebutkan bahwa cantik itu apa namanya Ejaannya bukan K-U-R-U-S Iya Itu quotes dari Riri Bogar Selamat pagi Selamat pagi, good morning Riri Mbak Riri, tapi ini pertanyaan sebelum kita nanti bahas lagi lebih jauh Saya ingin bertanya Mbak Riri Berat pagiannya berapa? Oh, enggak, enggak, enggak Enggak apa-apa saya bisa jawab sih Oh itu bisa jawab juga ya Biar satu Indonesia tahu Iya, iya, iya Tapi pernah terpikir gak pengen kurus? Sebenarnya gini, sorry tadi kan Mas Prabu bilang bangga dengan kegemukannya gitu kan Sebenarnya saya tidak mengajarkan perempuan besar untuk bangga dengan kegemukannya Tapi harus bangga dengan kemampuan yang dia punya di dalam dirinya Oke Kalau gemuk semua wanita pasti akan yang Aduh, aku gemuk gitu kan Aku harus Sehingga diet mati-matian gitu lah Jadi justru aku mengajak kenapa daripada mikirin diet mati-matian Berpikir apa yang bagus di dalam tubuhmu, di dalam dirimu, dikeluarkan Kalau mau kurangin berat badan, ya makan yang lebih sehat aja Silahkan aja gitu ya Enggak masalah Kalau tadi Mas Prabu tanya, mau kurus enggak? Dulu, waktu aku masih muda Aku pasti selalu yang Aduh, kok cewek lain lebih langsing, lebih cantik gitu ya Jadi pikirannya mau kurus You name it, semua sudah pernah aku lakukan pelangsing, obat pelangsing, suntik sana-sini gitu kan Tapi aku tidak happy, I'm not happy gitu loh Tetap aja abis turun naik lagi, turun naik lagi, jadinya yoyo gitu kan Jadi intinya jangan fokus pada kekurangan gitu ya Fokuslah pada apa yang bisa dilakukan Jadi dulu pengen gurus? Kalau sekarang? Pengen sehat Pengen sehat Tapi kalau gemuk itu bisa sehat juga ya? Gemuk buktinya sekarang saya ada di sini sih Sehat, happy lagi terlihat Maksudnya aku, I'm doing workout gitu loh Jadi seminggu itu minimal 3 kali Aku harus jogging, aku harus berenang dan sekarang ini lagi coba yoga Jadi ya gitu lah kemarin, ini baru pulang sebenarnya dari Bali Jadi ada kesempatan dulu Bali kerjanya jalan-jalan Tapi sekarang harus nyari tempat untuk olahraga juga disempatin juga Oke baik Mbak Rini, nanti lebih lanjut lagi kita ngobrol setelah segmen berikut ini ya Kita akan jeda dulu Bagi Anda pemirsa, tetap bersama kami Perbincangannya akan sangat menarik ini ya Bagaimana caranya untuk tetap percaya diri Walaupun tidak kurus Dan juga ingat ya cantik itu katanya bukan KURUS Apa sih itu saat lagi tetap bersama kami Kembali di Good Morning Mungkin kita masih akan berdialog bersama dengan Riri Boger Dan disini juga kita akan membahas sedikit mengenai fashion untuk extra large Begitu ya, bisa dibilang Karena Mbak Riri ini memiliki sebuah clothing line, memiliki sebuah butik Apa sih sebenarnya yang awal mula kenapa pengen membuat butik untuk size yang XL Sebenarnya justru gak kepikiran mau bikin butik Tapi akunya sendiri tuh suka mix and match baju gitu Kadang-kadang tabrak-tabrakan gitu kan Yang penting kan berani aja gitu Nah dari situ ternyata banyak yang suka Ngeliat cara aku berpakaian Bikin dong gitu Ya udah akhirnya Kita lihat disini Ini ada beberapa wanita juga yang bertubuh besar gitu ya Tapi terlihat masih fashionable Ya Menurut Bariri gimana? Ini bagus sih Biasanya kan kalau perempuan berbadan besar itu Cecai gemuk tuh suka cari aman gitu Oke cari aman tuh seperti apa? Cari aman itu dari atas sampai bawah hitam semua gitu kan Jadi kayaknya aduh hidup ini kan indah gitu ya Pakailah warna Ini bagus banget sih menurut aku ini bagus banget Dia tau banget cara berpakaian seperti apa Dia juga hijabers tau banget cara memakai hijabnya seperti apa So I think this is nice Dia memadu padakan apa Dan warnanya juga cerah gitu ya Kalau seperti ini? Seperti ini juga bagus Maksudnya biasanya lagi-lagi gitu kan Jangan pernah takut dengan bentuk tubuhmu Kalau baju yang dipakai sesuai dengan ukuran Baik-baik aja mau pakai Ini kan dia pakai roknya tidak terlalu panjang ya Tapi dia terlihat percaya diri Jadi orang akhirnya melihat dia secara keseluruhan Tidak lagi itu roknya pendek ya Ada tipsnya gak sih untuk bagaimana memilih baju Untuk wanita yang berukuran besar Wanita yang berukuran besar itu Kalau dari aku pribadi syaratnya cuma satu Pakailah baju sesuai dengan ukuran tubuhmu Oke Warna tidak menjadi masalah Print tidak menjadi masalah Yang penting pas dengan ukuran tubuh Jangan maksain badan kita 7L Maksain pakai yang 3L Itu nangis nanti badan saya Jadi jangan gitu Jadi harus sesuai dengan ukuran tubuh Coba kita lihat yang terakhir Wah ini terlihat seksi ya Ya karena dia Dia percaya diri Dia tau banget bahwa dia itu Cantik dengan apa yang dia punya Jadi dia mau pakai stripes juga gak apa-apa Ini kan kadang-kadang orang gemuk menghindari Ya stripes Menghindingi stripes ke samping gitu Karena pakai aja yang Pakai aja yang ke bawah gitu kan Terus aku yang Aku selalu bilang gini Mau pakai merah Mau pakai stripe Naik ketimbangan Gak ada yang berubah Sama aja Jadi Hanya tampaknya saja Yang penting percaya dirinya Itu yang paling penting Harus percaya diri Gimana Prabu sudah melihat tadi Fashion-fashion dari wanita-wanita yang bertumbuh besar Menarik sih Tapi tetap Tetap indah dilihat gitu Tetap Ya menarik Maksudnya ini kan Ya itu tadi ya Apa namanya Cantik itu bukan Urus gitu ya Itu Terngiang-ngiang nih Dalam pikiran saya nih Tapi Mbak Riri Ini ada banyak pendapat juga nih Yang kayak begini Kalau misalnya Ini jangan-jangan Hanya ngeles aja nih Upaya dari Mungkin diet yang malas Atau Males olahraga Sampai akhirnya Punya teman-teman Ngumpulin komunitas Dan Nyaman gitu kan Sebenarnya kalau balik lagi Ke Judul tadi Cantik itu Ejaannya bukan kurus Ada beberapa orang Yang bisa langsung mengerti Apa dari Apa arti dari tulisan itu Ada yang enggak gitu loh Jadi kalau yang enggak ngerti Biasanya akan ngomong gini Berarti Lu njelek-jelekin orang kurus ya Lu hanya Denial about Apa ya Your body type gitu Supaya lu nyaman Supaya lu bahagia Oh enggak Aku bilang Justru lewat jargon ini Lewat kata-kata ini Aku hanya mau mengingatkan Semua perempuan Bahwa cantik itu Memang bukan K-U-R-U-S Ejaannya Tapi C-A-N-T-I-K Nah kadang-kadang kan Orang suka yang Kurusin dulu deh Badannya Pasti lu cantik Kalau lu kurus gitu kan Padahal kan perempuan Dari lahir udah cantik ya Waktu dia lahir Dokter udah ngomong Ibu selamat ya Anak ibu perempuan Cantik gitu Enggak ada tuh Yang laki-laki lahir Dibilang cantik Laki-laki kan ganteng Kayak Mas Prabu gitu kan Dari lahir udah pasti ganteng Ya kan Mas Baratu gitu Jadi kalau dibilang nyaman Enggak Justru aku mau mengajak Semua perempuan Untuk lebih bersyukur Akan apa yang ada Di dalam dirinya Dan untuk semua perempuan Kalau sudah gemuk Jangan males-malesan Jangan Iya gitu Jadi Yaudah sih gemuk Yang penting percaya diri Oh enggak Bukan itu Enggak gitu juga Enggak gitu Kalau udah gemuk Justru harus sehat Karena kalau sudah sehat Pasti percaya diri Tapi nah Masalahnya kan gini Ya saya gak tahu juga ya Biasanya kan dalam teori-teori diet Kalau misalnya sudah hidup sehat Beluarga Itu pasti lama-lama akan kurus Yes Itu Justru Aku tadinya 135 kilogram Aku lebih besar dari sekarang Gitu kan Kalau aku cara berpikirnya Aku harus kurus Aku harus kurus Enggak jadi Enggak akan kurus Tapi aku merubah mindset aku Aku mau sehat Aku mau makan lebih banyak buah Aku mau makan lebih banyak sayur Aku mau jalan kaki Aku mau berkeringat Dan akhirnya tanpa terasa Tau-tau 30 kilonya ilang Seperti itu Cuman kalau ditanya Riri mau kurus Enggak Riri maunya sehat aja Gitu loh Iya Kalaupun Nanti turun-turun Ya berhenti aja di angka 70 lah Gitu 70 kan masih Mbak Riri sekarang kan Di komunitas extra large-nya ini Melakukan banyak kegiatan gitu ya Sekarang sudah ada berapa sih Anggotanya dari Sekarang di Sekitar 10 ribuan 10 ribuan 10 ribuan Tapi gak semuanya gendut ya Oke Maksudnya Dulu waktu kita mulai Memang aku mematokan 70 kilogram Minimal Tapi seiring berjalannya waktu Banyak banget yang mau bergabung Dengan kita Dan akhirnya aku berpikir Oh yaudah Kalau gitu Tidak harus Gendut dulu Baru gabung di komunitas Jadi 70 kilogramnya dihapus Sekarang persyaratan masuk Di komunitas Extra L Harus punya hati yang besar Dan tidak menilai orang lain Hanya dari fisik aja Jadi yang langsing-langsing Itu banyak juga Ada juga Ada Terakhir Baru Baru Ada cerita yang menarik Yang bisa di share Sama pemirsa Mungkin dengan member-member Dari teman-teman di Extra Large Community ini Yang Apa ya Inspiring Oke Dulu ketika aku memulai ini Aku berpikir Aku membenci badanku Aku membenci tubuhku Pokoknya Aku sampai Kenapa sih Tuhan Saya gendut Sampai segitunya aku Gitu kan Tapi ketika aku sudah bisa Berdamai dengan diriku sendiri Aku mampu melihat Apa yang aku punya Selain badan yang besar Ketika kita mampu berdamai Dengan tubuh kita Tubuh kita tuh pasti akan balik Akan balik Benar-benar berdamai juga Dengan kita Gitu loh Jadi Yang tadinya aku pikir Membawa dampak yang tidak bagus Akhirnya menjadi berkat Buat orang lain Gitu loh Jadi Aku memotivasi teman-temanku Yang berbadan besar Supaya ingat menjaga kesehatan Gitu Dan bahkan akhirnya Movement aku ini Jadinya go internasional Karena aku gabung Dengan satu komunitas Di New York juga Namanya Fuller Women International Dan tahun depan Kita mau bikin International Movement For Body Acceptance Jadi bukan hanya untuk Perempuan besar Tapi untuk Yang langsing-langsing juga Supaya kita itu Saling menguatkan Saling menguatkan Supaya kita Nyaman dengan tubuh sendiri Nyaman dengan tubuh sendiri Iya Wow Inspiring sekali ya Saya suka dengan kalimat tadi itu Yang penting pertama kali Berdamai dulu dengan diri sendiri Supaya menerima semuanya Baru semuanya Follow Oh iya pasti Oke Terima kasih Mbak Riri Sukses ya dengan Sukses juga Movement Yes Terima kasih Terima kasih Mbak Riri Selamat menikmati Terima kasih